Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Danang Wijanarko, mahasiswa Geodesi Tenas Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil data profil memanjang menggunakan alat waterpass dan pengolahan datanya Pertama, persiapkan alat-alatnya seperti pada gambar Lalu, buat rencana titiknya Misal, titik A sampai titik B dengan jarak 200 meter Maka kita akan bagi jarak tersebut dengan 4 selah Taruh instrumen di antara titik A dan 1 dan akan disebut selah 1 Pada tiap-tiap selah, kita ambil data beda tingginya Teknisnya, pasang waterpass pada statip, atur hingga level atau rata-rata air, dan siap untuk membidik Lalu pasang rambu ukur pada titik yang akan dibidik, yaitu titik A dan 1 Bidik rambu di titik A, baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya Lalu, bidik rambu titik 1 dan baca kembali B, A, B, T, dan B, B-nya Setelah terampil, pindahkan alat ke antara titik 1 dan titik 2 Sebagai selah kedua Pindahkan juga rambu di titik A tadi ke titik 2 Kemudian, bidik rambu titik 1 dan baca lagi nilai B, A, B, T, dan B, B-nya Begitu seterusnya hingga sampai ke titik B Setelah semua data benang atas, benang tengah, benang bawah didapat Lalu kita lanjut ke pengolahan data Pertama, hitung beda tinggi antar titik BD belakang dikurangi BD muka Lalu, plotkan titik tersebut pada gambar Misal, titik A tingginya 700 meter Lalu, titik 1 sama dengan plus atau minus beda tingginya Setelah semua titik diketahui tinggi sebenarnya Maka, atur skala dan jarak pada profil Atur skala horizontal dan skala vertikal pada profil Lalu, plotkan tiap titik di profil tersebut Sesuai dengan skalanya Dan, profil memanjang pun sudah jadi Sekian penjelasan cara mengukur profil memanjang Berserta pengolahan datanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih